untuk pola dressnya ini untuk belakang ini untuk depan nah ini untuk depan ya teman-teman ini untuk belakang dan ini untuk tangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan melanjutkan untuk pembuatan pola dress yang memakai ke outer kemarin ya untuk pola outer ada di video sebelumnya ya teman-teman di video short sekarang kita akan membuat pola dressnya ya teman-teman itu dressnya hanya menggunakan pola gamis alin ya atau aline ya nah disini untuk LD nya sendiri ini hanya untuk contoh ya teman-teman jadi kalau mau membuat LD kecil ataupun besar tinggal menyesuaikan nah disini untuk contoh lingkar dadanya 94 pinggangnya 78 panjang bajunya 133 panjang tangan 50 bahu 12 dada 32 lebar dada maksudnya ya bun lebar pundak 34 terus tinggi punggung tinggi punggung itu dari batas punggung dari batas bahu ya teman-teman pundak ke bagian pinggang itu namanya tinggi punggung 38 terus turun panggul turun panggulnya 18 tapi kan nanti menyesuaikan ya teman-teman menyesuaikan tinggi orangnya atau pendeknya ya terus kurung ketiaknya disini saya bikin 21 nah terus selanjutnya untuk lebar panggul atau keliling panggulnya itu adalah 108 untuk lebar panggul 108 nah nanti kita tinggal dibagi seperempat ya bun untuk langkah awal saya akan buatkan untuk setengah lebar bahu kita tulis disini dulu ya bun setengah lebar bahu atau lebar pundak tadi adalah 34 berarti setengah 17 ya bun setengah lebar pundak itu 17 kita garis ke atas 17 nah titiknya disini disini 17 untuk kerungan leher seperempat kerungan leher saya buat 7 teman-teman bisa lebih lebar lagi jadi kalau tidak menggunakan kerah yang oblong itu ya itu bisa gunakan 8,5 sampai 9 ini untuk belakang ya teman-teman saya disini gunakan 7 karena mau menggunakan kerah sanghai biar tidak membeli ya bun kalau orangnya gemuk bisa gunakan 8 kalau membuat kerah sanghai ya bun disini saya gunakan 7 ini pola dasar masih ya bun nanti bisa dikurangi terus untuk pola leher kerung leher ke bawah bagian depan dari titik ini kita turunkan 8 atau 8,5 selanjutnya kita kerung kita kerung seperti ini nah lanjut untuk lebar bahu lebar bahu tadi 12 kita hitung disini ini untuk turun sini ya untuk turun garis ini itu namanya turun puncak turun puncaknya itu 3,5 karena eldenya kecil jadi turun puncaknya 3,5 selanjutnya kita ukur 12 untuk lebar bahu disini lalu garis nah sudah dapatkan selanjutnya untuk menentukan kerung ketiak disini saya buat 21 tadi ya teman-teman ld94 dengan lebar dada 1,4 lebar dada 23 kita gunakan 21 atau 22 kalau mau longgar dikit saya disini gunakan 21 ya bun kita turunkan dari sini dari sini kita turunkan 21 nah untuk ini ini kita turunkan juga 21 lalu kita kasih garis lurus ke sana nah sudah dapatkan selanjutnya ini kita hitung dari sini kita 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 nah 10,5 disini ini untuk garis bantu setengah disini selanjutnya dari titik ini kita mundur 2 cm kita mundur 2 cm disini lalu kita garis seperti ini nah sudah jadi lalu kita ukur 1,4 lingkar dada atau lingkar badan 94 dibagi 4 ditambah 1 untuk kelonggaran jadi kita dapatkan 23,5 nah disini ya pas seperti ini ya teman-teman pas ini selanjutnya selanjutnya kita ukur untuk pinggang kita cari dulu garis tinggi tinggi punggung tadi garis tinggi punggung adalah 38 kita ukur dari titik ini kita ukur dari titik ini 38 kita dapatkan disini tarik garis nah lebar seperempat lingkar pinggang kita dapatkan 19,5 ditambah untuk kupnat 3 jadi total 22,5 kita hitung disini 22,5 ya pun lalu kita garis seperti ini nah tadi kan lingkar pinggangnya 78 berarti 78 dibagi 10 sama dengan 7,8 kita bulatkan menjadi 8 ini untuk letak kupnat ya pun disini lalu tadi kupnat lebarnya 3 kita hitung 3 disini dari titik ini kita turunkan 3 kita kasih garis bantu dulu ya nah dari titik ini kita turunkan 3 nah pas disini selanjutnya kita bikin garis kupnat disini nah sudah kita dapatkan dapatkan kupnatnya ini bisa dinaikkan 2 cm bisa tidak karena nanti biasanya langsung ini kalau mau potongan kita naikkan sedikit 2 cm kalau mau langsungan tidak perlu dinaikkan ya teman-teman selanjutnya kita ukur panjang baju dari titik atas ini kita ukur 133 disini tidak sampai ya sampai bawah nah anggap saja ini 133 selanjutnya lebar bawah mau berapa tinggal teman-teman menyesuaikan kain nah disini untuk contoh lebar bawahnya 50 biar cukup pertanyaan saya bikin untuk contoh ini saya bikin 30 disini kalau dikain nanti minimal itu 50 50 cm 1 per 4 berarti keliling bawah itu 2 meter dikurangi boleh misalkan lebar bawahnya meter setengah aja berarti kan depan 75 belakang 75 gitu ya bun nah sudah kita dapatkan lalu kita sambung saya kasih tahu bikin cara bikin pinggang panggul dari pinggang ke panggul itu kita turunkan 18 minimal standarnya 19 20 ini kalau orangnya pendek ya 18 aja ini 18 bikin garis putus-putus aja bun gak apa-apa nah seperti ini lalu nah terus tadi lingkar pinggang 108 108 dibagi 4 berarti 27 berarti kita hitung disini 27 nah disini 27 pas disini lalu garis seperti ini nah sudah jadi selanjutnya kita kita sambungkan kesini lebar bawah tambahin lagi boleh disini kita tambahkan 5 nah terus tarik garis nah lebar lagi boleh bun tarik garis seperti ini nah tarik garis lalu di bagian sini kita naikkan 2 sampai 3 boleh nah sudah jadi untuk pola depan nah kalau mau langsung ini kita kasih kubna panjang kubna 24 atau 23 24 ini nah ini ini dressnya langsung tanpa potong pinggang ya teman-teman nah sudah kita dapatkan jadi kita dapatkan kubna yang menyatu kalau untuk potongan ini gak usah pakai kubna gak apa-apa ini jadi dikurangi 3 ya bagian bawah selanjutnya untuk depan untuk bagian atas pola badan atas kita pakaikan kubna ini opsional boleh pakai boleh tidak tapi kalau mau lurus dressnya itu langsungan seperti ini harus menggunakan kubna seperti ini oke ya teman-teman selanjutnya kita bikin untuk pola belakang pola belakang kita balik seperti ini biar cukup ya teman-teman biar cukup untuk kertasnya jadi pola belakang sama seperti tadi 17 teman-teman pahami aja ya 17 terus ruangan leher 7 turunnya 3 turunnya 3 cm nah ada di sini turun 3 cm lalu ke rongkan seperti ini selanjutnya untuk lebar bahu sama seperti tadi lebar bahunya 12 kita hitung di sini 12 turun tadi 4 ya teman-teman di sini tarik garis turun tadi 21 untuk kerongan di sini di sini turun 21 juga belakang untuk 1.4 lingkar dada dikurangi 1 berarti 20 22 setengah nah di sini 22 setengah lalu untuk ini saya sudah kira-kira ya untuk lebar punggung tadi kan lebar punggungnya tadi 17 17 dikurangi 1 setengah senti atau 1 jadi 16 setengah saya bikin di sini 16 saja ya saya bikin 16 16 lalu garis seperti ini kita bikin garis tingkar badan di sini lalu kita kerongkan untuk belakang kerongannya agak kecil seperti ini ini untuk belakang tinggi punggung 38 di sini nah ini untuk batas pinggang oke batas pinggangnya di sini lalu pinggang tadi 20 20 berapa 22 setengah dikurangi 1 jadi 21 setengah ya udah termasuk udah termasuk itu ya bun termasuk apa namanya pupnat nah di sini lalu letak pupnat berarti kita hitung 8 di sini untuk lebar pupnat 3 lalu bikin garis pupnat sama seperti depan harus nah boleh selanjutnya turun panggul sama 18 terus selanjut kita satukan seperti ini nah perpanggul 108 dibagi 4 27 27 dikurangi 1 untuk belakang jadi 26 oke lebar 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 bawah saya hitung tadi kan lebar bawah ini saya bikin 37 karena ada tulisannya 37 ada ukuran di sini ini ukuran di sini ini 37 teman-teman kalau bahannya banyak 1 per 4 bawah boleh 50 jadi nanti keliling ada 200 200 cm ya teman-teman nah di sini saya buatkan 36 saya buatkan 36 ya lalu kita sambungkan garis seperti ini nah sudah jadi untuk pola gaungnya kita naikkan di sini 2 sampai 3 cm seperti seperti ini kubnatnya kita tambahkan sama maksimal untuk kubnat orangnya tinggi itu 26 ya boom di sini saya buat 23 3 nah sudah ketemu ya bun untuk pola gaun nya saya sudah sering banget bikin pola gaun atau pola dress align teman-teman tinggal scroll di video saya sebelumnya nah ini sudah jadi untuk pola dress nya atau pola gaun pola dasar gaun pola dress wanita seperti ini nah ini saya akan gunting ini untuk pola depan pola depan itu kita kerong masuk ke dalam sekitar 1 cm ya jadi ini sudah hasilnya sudah jadi untuk pola lengan pola lengan ini bisa untuk pola kebaya pola gaun dan juga pola dasar gamis tinggal untuk pola dress nya ini untuk belakang ini untuk depan nah ini oke teman-teman nah seperti ini untuk pola dress align nya atau pola dress gaun ya teman-teman oke semoga mudah dipahami teman-teman yang semangat untuk belajar membuat pola teman-teman